Intro Kejutan besar kendaraan listrik Indonesia di lirik investor Korea Perkembangan teknologi membawa industri otomotif global masuk ke era elektrifikasi Tren ini juga turut dirasakan oleh Indonesia Bukan hanya memproduksi mobil elektrifikasi Tetapi Indonesia juga akan punya pabrik baterai yang pertama di kawasan Asia Tenggara Setahap demi setahap Indonesia membangun ekosistem kendaraan listrik Dengan ambisi menjadi pemain besar di sektor ini Posisi Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar sangat diuntungkan dengan berkembangnya mobil listrik Keuntungan itu bisa berlipas seandainya Indonesia mampu mengolahnya menjadi produk akhir berupa baterai Indonesia berpeluang menjadi negara kaya di era kendaraan listrik Karena menguasai sekitar 23% jadangan nikel dunia Ditambah memiliki sumber daya elemen penyusun baterai litium Apabila seluruhnya dipergunakan sebagai modal mendirikan industri baterai nasional Maka bukan tidak mungkin pada 2030 Indonesia bisa menjadi negara produsen baterai kendaraan listrik terbaik di ASEAN Perusahaan baca asal Korea Selatan Posko Go Ltd mengungkapkan ketertarikannya Untuk menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang kendaraan listrik Hal ini disebabkan Indonesia memiliki potensi yang besar untuk pengembangan baterai listrik Direktur of Krakatau Posko Kim Kuang Mu mengatakan Pihaknya sangat tertarik dengan value chain atau modernisasi khususnya anoda dan katoda untuk baterai Tidak hanya itu Kim juga mengutarakan keinginannya untuk menambah kapasitas produksi baja di tanah air Kapasitas tersebut akan digunakan untuk memenuhi pasar kendaraan otomotif dan peralatan rumah tangga Hal tersebut juga mendorong pihaknya untuk berinvestasi di Indonesia Namun pihaknya belum merinci berapa nilai investasi yang akan diberikan Menteri BUMN Erick Tohir mengapresiasi kehadiran Posko Sebab ia mengaku ingin mempelajari ekosistem perusahaan baja Terlebih pihaknya melihat pasar baja dalam negeri sangat besar Dan pihaknya juga ingin memperbaiki rantai pasok baja Diskusi yang dilakukan keduanya sangat positif sebab memiliki tujuan yang sama Yakni untuk bergerak maju menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan Terlebih Indonesia memiliki pasar yang besar Dan memerlukan perbaikan rantai pasok atau supply chain khususnya di industri baja Selain itu sudah terdapat beberapa produk mobil listrik yang menyatakan komitmen siap produksi mobil listrik di Indonesia Di antaranya yaitu Hyundai Merek yang berkomitmen dan menyatakan bakal memulai produksi mobil listrik tahun depan di pabrik barunya di Indonesia Hyundai diketahui telah menanamkan investasi besar di Indonesia Sebesar 1,5 miliar USD untuk salah satunya mendirikan pabrik mobil di Bekasi, Jawa Barat Selain mobil listrik, pabrik Hyundai yang berdiri di atas lahan seluas 77 hektare dengan kapasitas produksi 150 hingga 250 ribu unit per tahun Rencana memproduksi mobil konvensional namun akan lebih cepat sebab dijanjikan mulai akhir 2021 Toyota dengan investasi Rp28,3 triliun akan membuat 10 model hybrid di Indonesia mulai 2024 Lima di antaranya adalah jenis plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV Salah satu model hybrid tersebut adalah Kijong Innova yang mulai diproduksi 2022 Mitsubishi diketahui akan memproduksi expander hybrid di Indonesia pada 2023 Setelah itu Mitsubishi dengan investasi baru Rp11,2 triliun Jika bakal memproduksi dua model baru lain di pabrik mereka di Bekasi Honda mempunyai satu produk model hybrid Honda akan lahir di Indonesia menggunakan investasi baru Rp5,2 triliun Selain itu dana segar ini juga bakal dipakai memproduksi model baru Brio, Mobilio, dan BRV Suzuki R3 multi-hybrid akan diproduksi di Indonesia pada 2022 dan XL7 multi-hybrid pada 2023 Produksi model elektrifikal seringan ini menggunakan investasi baru senilai Rp1,2 triliun Wuling SGMB Motor Indonesia atau Wuling juga sudah menyatakan ancang-ancang memproduksi mobil listrik di Indonesia Model yang berpotensi yakni mobil listrik yang sudah dipasarkan di China seperti E100, E200, E300, hingga Mini EV Kementerian ESDM pun telah mengungkap roadmap Indonesia menuju target nol emisi atau net zero emission pada 2060 Dalam roadmap ini dinyatakan penjualan motor konvensional berhenti pada 2040 Sedangkan mobil konvensional pada 2050 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!